Terima kasih telah menonton! Kamu gak mau ngakuin kesalahan kamu. Kita cerai aja ya enggak? Lu mau ngapain kesini, Mentarik? Masih belum cukup juga buat ganggu rumah tangga puan. Enggak, dengerin aku dulu dong. Aku tuh datang kesini karena aku tuh mau nyari Tiara. Tiara tuh aku telfon, gak diangkat. Tapi pas aku datang, Tante Dian tuh gak sadari diri, enggak? Makanya aku mau cari pertolongan. Aduh, kenapa sih Rangga harus datang di waktu yang gak tepat kayak gini? Tadinya kan gue mau kabur supaya gak kepergok kayak gini. He, ujung-ujungnya ditinggal pergi juga kan gue? He, ujung-ujungnya ditinggal pergi juga kan gue. Nih, kamu minum dulu. Makasih ya, guys. Rangga. Rangga aja. Halo, enggak. Apa? Sampai begitu? Kisya ada apa? Bu Dian masuk rumah sakit. Ibu. Ibu. Kalau Rangga, Rangga ibu, ibu gimana? Ibu gimana keadaannya, enggak? Aku kurang tahu pasti. Tapi yang jelas, pas aku sampai rumah, ibu udah pingsan. Jadi aku langsung bawa ke rumah sakit. Tapi sekarang ibu baik-baik aja kan, enggak? Dokter bilang apa, enggak? Dokter bilang apa soal ibu? Aku ini baru sampai rumah sakit. Jadi aku belum tahu, karena ibu masih ditanganin oleh dokter. Kalau enggak, enggak sekarang kalian di rumah sakit mana? Aku dan Tiara langsung ke sana. Iya, ya, Gisya. Nanti aku share look, ya. Oke, kita ke sana sekarang, ya. Aku takut ibu kenapa-kenapa. Aku antar kamu ke rumah sakit, ya. Rangga. Ibu. Ibu mana, enggak? Ya, tunggu dulu. Kamu-kamu tenang, ya. Aku mau masuk. Aku mau lihat ibu. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku mau lihat ibu, enggak. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, tapi tunggu dulu. Ibu, ibu mohon tenang dulu, ya, bu. Ibu enggak bisa masuk, karena pasien sedang ditangani. Iya, sus. Tapi yang penting, susur tolongin ibu saya, ya. Baik, bu. Tapi mohon ibu tenang dulu, ya, bu. Agar tidak mengganggu pasien yang ada di dalam. Permisi, ya, bu. Ra, ibu kamu udah ditangani sama dokter. Kamu harus tenang, Ra. Paling enggak tenang depan Arka. Arka. Kamu sabar ya, Ra. Kita doain ibu, ya, supaya, supaya ibu cepat pulih lagi. Enggak. Kenapa bisa sampai seperti ini, sih? Aku juga kurang tahu sebenarnya kenapa. Tapi yang jelas, waktu aku datang ke rumah ibu, ibu sudah pingsan. Dan yang aku lihat, ada mentari di situ. Enggak. Apa ibu kayak gini gara-gara mentari? Aku kurang tahu apa ini semua gara-gara mentari atau enggak. Soalnya ya itu, yang aku bilang, pas aku udah di sana, ya ibu udah pingsan. Itu doang yang aku tahu. Kesya, aku tutup Arka sama kamu tuh. Oh, iya, iya, iya. Sayang, sayang. Aduh. Oh, perut gue. Aduh. Aduh, perut gue. Kenapa perut gue sakit banget lagi? Jangan sampai gue keguguran. Aduh. Tiara. Perut gue lagi sakit banget lagi. Gimana dong? Perut gue sih gimana ya? Jangan-jangan Tiara udah tahu lagi kejadian di rumah Tante Dian. Aduh, gue angkat enggak ya? Aduh, perut gue sakit banget lagi. Aduh. Angkat telpon gue. Atau gue ke sana sekarang mencari lo. Gimana ya? Tiara pasti udah tahu nih kejadian di rumah Tante Dian. Gue harus gimana dong? Halo, Ra. Tart. Lama banget sih angkat telponnya. Sadar ya? Lo abis bikin kesalahan, makanya lo menghidap dari gue. Ra. Lo tahu kan gue lagi hamil? Ya, gue nggak stand by handphone, Lara. Gue tuh bolak-balik ke toilet terus. Ya, lo tahu kan? Lo pernah hamil, kan? Kenapa lo marah-marah sih sama gue? Udah lah, Tart. Lo nggak susah polos lagi di depan gue. Gue tahu kok. Ketusan diwara. Ra, sekarang jawab pertanyaan gue. Lo ngelakuin apa ke nyokap gue tadi? Ra, gue tahu. Mungkin gue sekarang orang yang paling lo benci di dunia ini. Tapi lo harus percaya sama gue. Gue tuh nggak ngapa-ngapain nyokap lo. Gue berani sumpah, Ra. Gue nggak ngapa-ngapain Tante Dian. Lo harus percaya sama gue. Bohong. Kalau lo nggak ngapa-ngapain ke nyokap gue, ngapain juga lo datang ke rumah gue. Lo punya niat apa? Lo jujur sama gue. Ra, gue tuh ke rumah Tante Dian karena gue tuh mau nyari Rangga. Kemana lagi gue harus nyari Rangga kalau bukan ke rumah Tante Dian? Rangga tuh harus tanggung jawab sama anak yang ada di kandungan gue ini, Ra. Cari Rangga. Semalam aja lo bisa ketemu Rangga dan lo nyusulin gue ke restoran. Kenapa sekarang harus kerumah nyokap gue? Kerumah nyokap gue, Tar.